Inkontinensia urin Saya bingung Karena yang saya tau urin Ya saya paham urin Intent Inkontinensia Ini sejenis makanan baru Atau sejenis apa Dokter Zain mungkin mau jelaskan dulu Intent Inkontinensia urin ini apa sebenernya Oke terimakasih, dengan mas siapa tadi? Jova Mas Jova, iya terimakasih Selamat malam Pengunjung ya kita ngomong apa inggris lagi Teman-teman boleh ngomong Kita akan pasti satu angka Mereka sama kok Malu sama rambut Mas Silahkan Dapet Jova Jadi Berbicara tentang Inkontinensia Itu memang Tidak lazim ya Betul Di masyarakat awam Kita biasa menyebutnya itu Berkemih Atau ngomong Ngompol Tapi kita EYD kan aja EYD kan aja EYD kan yang disempurlakan itu artinya Berkemih saja Gitu kan Nah Berkemih ini Pada beberapa kasus Misalnya Kita ngomong tentang Inkontinensia dulu aja ya Ya Inkontinensia itu sebenernya kita bagi menjadi 5 mas Ada 5 Ada 5 Pertama ada Overflow Inkontinensia Lalu Functional Inkontinensia Ya kan Terus ada yang Reflect Inkontinensia Yang Urge Ya kan Yang terakhir itu adalah Kompleks Kompleks Inkontinensia Nah Dimana masing-masing Inkontinensia itu Dibagi oleh beberapa penyebab Mas Ada yang karena Geriatri Atau umurnya sudah kondisi tua ya Ya Ada yang karena memang ibu hamil Karena gini Kalau kita berbicara masalah Inkontinensia ini Setiap orang bisa terkena Jadi Prevalensinya Atau probabilitasnya itu 3% untuk laki-laki Dan 6% untuk wanita Ya Oh wanita lebih banyak berarti 6% 6% Dari jumlah populasi Oke Oke Dia akan meningkat drastis Ketika dia hamil Pada 3 bulan pertama Kita biasa sebutkan Trimester awal Ya kan 9% Prevalensinya Dia akan meningkat Pada trimester akhir Atau 3 bulan terakhir Atau Antara 6-9 bulan Itu 34% Paling gampang Dari 10 wanita Yang hamil 7-nya Sampai 3-4-nya Adalah Terjadi Inkontinensia Oke Atau berkemih Tiba-tiba Nah seperti itu Jadi sekali lagi Di garis bawahi Kalau temen-temen bingung Inkontinensia ini Aka ngompol Gitu ya Bahasa Bahasa sehari-harinya Betul Berkemih Berkemih Bahasa Indonesia nya berkemih Nah Apa kabar dengan Temen-temen yang masih kuliah ini dok Yang semester Semester berapa sini pada Semester 6 Semester 2 Ada Semester 4 Aku masih kelas SMA 3 Nah Gimana dengan temen-temen yang Seumuran begini Ini bisa terkena gak Inkontinensia ini Ya Jadi Pada umur-umur semester 2 ya Ya 4, 6 Itu bisa loh Bisa ya Bisa Tadi kan sudah saya bilang bahwasanya Laki-laki 3% Wanita 6% 6% Betul Jadi Biasa nih Ada yang pernah mau ujian itu UAS UTS Tiba-tiba itu Tiba-tiba itu Habis ujian gitu Kok Itu saya Maksud saya Celananya Basah Apalagi kena Dosen yang killer Gitu kan ya Nah Itu termasuk refleks Inkontinensial Oh Jadi kombinasi antara Stress Ya kan Jadi blader Atau kandung kemisnya itu Terlalu aktif Terlalu aktif Sehingga dia tidak bisa Otot bawah panggul Itu tidak bisa menahan Dari Laji urin yang ada di kandung kemis Jadi bisa Bisa Jadi sangat bisa Oke Mungkin ada penyakit atau Kebiasaan yang bisa menyebabkan ini Dokter Ya jadi Kalau kita berbicara penyakit Maka kita berbicara Pada usia-usia yang sudah Tua ya Geriatri kita ngomong ya Geriatri Oke Itu Seperti multiple sclerosis Terlalu sedia kenyak kencing manis Kegemukan Riwayat merokok Itu akan meningkatkan prevalensinya Terjadi inkontinensia urin Pada dasarnya gini Lebih gampangnya begini Kalau misalnya Tandonnya itu Adalah kandung kemi Maka kerannya itu Adalah otot panggul mas Oke Jadi Inkontinensia terjadi Karena otot panggulnya itu Tidak bisa berfungsi secara normal Oh Atau Tandonnya terlalu Nah Gitu Kadang-kadang memang ada Beberapa perempuan yang kita tahu Ketawa aja Kadang-kadang udah bisa Keluar gitu ya Betul Ngompol juga gitu ya 6% 6% 6% 6% itu tadi ya Apakah teman-teman disini Salah satunya Ya cowok-cowok 3% ya dok ya Cowok-cowok 3% Cowok-cowok 3% Ketahan sama selangnya mungkin ya Tapi Ada solusi gak? Ada cara gak? Ini kan Berarti kan Ada hubungannya gini Repot juga Ketika Kita tiba-tiba Belut pipis gitu ya Gak bisa nahan Dan tadi kerannya itu tadi bocor Otomatis Otomatis kita bolak balik Harus ke toilet Belum lagi Waktu kadang-kadang Kalau dokter bilang tadi mau ujian Ya kali dosennya suruh nungguin Ya kan? Ya kali pengujinya masih Bentar bu Toilet gitu Ya kalau sekali Nah kalau bocornya bocor halus Apa kabar? Pasalnya bolak balik Ya kan? Nah Solusinya Mungkin seperti apa dokter? Ya Jadi ada beberapa cara sebenarnya Penyakit ini sebenarnya mengganggu ya Apalagi Pada beberapa individu-individu yang aktif Ya kan? Misalnya Tidak jarang nih Ada yang beberapa bapak kita itu Pas rapat harus Apa namanya Paralel Serial gitu kan? Ya Mereka kadang-kadang itu bisa pakai Pembalut ya Itu cara yang efektif untuk Meningkatkan percaya diri Karena dia sudah tidak perlu lagi Harus berpikir Aku harus ke belakang Pas ke belakang nanti dia Sudah lupa materinya apa Begitu juga dengan adek-adek ini Mungkin ada yang merasakan hal itu Ini menjadi solusi Jadi Kita bilang popo itu Itu adalah solusi Jaga pendek saja Untuk meningkatkan percaya diri Oke Nah Jaga panjangnya tentunya Kita harus lihat Kalau misalnya Prosesnya itu karena Kita gemukkan Maka kurangi Berat badan Kalau misalnya Dia itu Ibu hamil Atau yang sudah Melahirkan Maka bisa digunakan Senam Oh Senam kegel Senam kegel Nah Tapi memang Salah satu cara yang praktis Instan adalah Dengan Pake popo ini tadi That's why Kita hadirkan teman-teman Dari Confident Malam hari ini Nah kalau gitu saya mau ke Devita nih Ya Nah Kalau Devita Ini kan dari Confident Tadi sudah dijelaskan sama dokter nih Ini sebenernya terjadi Karena banyak faktor dan segala macam Berbagai macam umur Enggak cuman yang kita tahu Oh iya memang udah berumur sih gitu Tapi ternyata yang muda-muda Berkesempatan Meskipun 6% dan 3% Tadi Punya kesempatan yang sama juga Untuk bisa Inkontinensia A.k.a ngompol Atau berkemi itu tadi Nah Kalau dari Confident sendiri Ini apakah ada juga ya Untuk teman-teman disini Yang Untuk kesyukuran ini Atau yang Memang dikhususkan untuk yang dewasa Jenis-jenisnya seperti apa Silahkan Devita Oke kak Tapi sebelum Kita mulai ke produk Saya ada pertanyaan nih Untuk teman-teman Siapa disini Yang seumur hidupnya Belum pernah pipis Ada Semuanya sudah pernah pipis ya Ya Nah Siapa disini Kalau mau ujian Itu keringetnya banyak banget Terus kayak Aduh suka belum pipis Mau bolak-balik Ada Oh semuanya pintar-pintar ya Semuanya pada hatam di luar kepala Percaya diri Percaya diri Nah Tadi yang dijelasin dokter Ternyata kalau Inkontinensia Urine Ini inget ya Inkontinensia Urine Siapa tau bisa masuk quiz Ya Namanya Inkontinensia Urine Tidak akan menggang Tidak akan meninggoy ya Penyakit ini Masih aman Sampai lansia Nah Tapi ini ganggu banget Nah Kadang-kadang bahkan Ada yang punya celana Mungkin anak kosan Cuma satu Nah Ini kan nanti repot ya Kalau basah besok pakai lagi Udah pesing nih Nah Solusinya ada di kita Yaitu Popok dewasa confidence Popok dewasa confidence Jadi Kapok dewasa confidence Ini ada dua jenis Yang pertama itu adalah Yang tipe celana Bisa lihat Coba matanya ke sebelah sana Nah Tipe celana ini kalau Sumpah mana nih teman-teman Lupa bahwa cahaya dalam Atau masih basah Ini bisa juga menjadi Salah satu solusi Bisa pakai confidence Positifnya Nggak perlu ke toilet Sampai jumpa Sampai jumpa